Kalau kamu sering merasa malas, sering merasa nunda-nunda, aku jamin episode ini akan mengubah pola pikir dan pola sikap kamu. Dengarkan sampai habis. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Cerita Pembelajar Season 10 Motivasi, Inspirasi, dan Afirmasi Supaya Harimu Jadi Luar Biasa Hai Sobat Pembelajar, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Dan kali ini aku akan share gimana caranya untuk menangkal rasa malas, supaya kita nggak nunda-nunda lagi. Banyak banget yang nanya, bang gimana sih bisa ngurangi rasa malas? Jawabanku biasanya simpel. Ingat lagi alasanmu berjuang apa. That's it. That's simple. Nah, tapi supaya membreakdown itu, aku akan bagikan 4 alasan berjuang. Supaya menangkal rasa malas, rasa menunda-nunda, dan mulai take action sekarang juga. Ingat, masih banyak alasan untuk kamu tidak menyerah. Don't give up. You have what it takes, what it needs. Jadi, lakukan yang terbaik. Kalau kamu merasa malas, merasa menunda-nunda, lagi nggak mood, coba ingat 4 hal ini. Yang pertama, your goals. Remember your goals. Ingat lagi tujuan kamu apa. Ingat kenapa kamu mau melakukan semua ini. Apa sih yang kamu kejar? Apa impianmu? Kalau kamu ingat itu, kamu akan jadi lebih semangat. Kalau bisa, tempel gambar yang berkaitan dengan impian kamu. Tulis impian kamu di dinding kamarmu. Bikin jadi wallpaper atau background laptop dan handphone-mu. Supaya apa? Supaya kamu harus ingat dengan tujuan kamu apa. Kalau malas, ingat lagi goal-nya. Kalau malas, ingat lagi goal-nya. Yang kedua, remember your journey. Perjalanan kamu. Petualangan kamu. Dalam hidup ini, kamu udah melakukan apa aja? Udah banyak banget, men. Dari kamu lahir sampai kamu hari ini. Ingat perjuangan kamu sejauh ini. Apakah layak untuk kamu menyerah begitu saja dengan perjuangan yang sudah banyak kamu lakukan? Atau kamu bisa untuk sedikit lagi berjuang lagi, sedikit lagi melakukan yang lebih baik lagi. Untuk terus melanjutkan perjalanan kamu hingga hari ini. Oke? Yang ketiga, remember your milestone. Ingat pencapaian-pencapaian kamu. Sesederhana lulus sekolah, sesederhana menang dari 1-2 lomba, sesederhana menjadi orang yang baik. Apapun yang kamu anggap sebagai pencapaian. Bukan hal-hal-hal besar. Pencapaian-pencapaian kecil juga layak untuk kita ingat dan kita syukuri. Maka remember your milestone. Pencapaian apa yang pernah kamu dapatkan dalam hidupmu. Kemudian, lanjut yang keempat. Remember your people. Ingat orang-orangmu. Maksudnya, orang-orang yang kamu sayang. Orang-orang yang kamu cintai. Orang-orang yang kamu syukuri hadir dalam hidupmu. Orang-orang yang kamu hargai. Apa kata mereka? Kalau kamu ternyata menyerah. Kalau kamu males-malesan. Kalau kamu masih nunda-nunda. Kalau kamu masih gini-gini aja. Apa yang mereka rasakan? Ingat orang tuamu, teman-temanmu, pasanganmu, anakmu, keluargamu. Mereka berharap kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa yang membuat mereka bisa bahagia? Bukan berarti kita harus mengikuti setiap jalan yang diminta mereka untuk kita lakukan. Tapi kita perlu berpikir. Bagaimana kita bisa hadir untuk mereka dan menjadikan mereka lebih bahagia dengan kehadiran kita. Maka ketika kamu merasa malas, merasa sulit, merasa menunda-nunda, merasa gak mood. Coba ingat empat hal ini. Empat alasan untuk kamu bisa terus berjuang. Satu, remember your goals. Dua, remember your journey. Tiga, remember your milestone, pencapaian. Dan empat, remember your people. Orang-orang di sekitarmu. Semoga bisa jadi pengingat untuk kamu tidak malas lagi, tidak menunda-nunda lagi, dan mulai take action sekarang juga. Oke, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Kalau kamu suka dengan podcast cerita pembelajar, jangan lupa follow di Spotify, dan bagikan ke teman-temanmu. Ajak mereka untuk dengarkan juga podcast ini. Bagikan podcast favorit kamu di story. Dan tag aku, at pembelajar produktif, ceritakan apa yang kamu sukai dari podcast ini. Oke, terima kasih. Salam pembelajar.